Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeng, Gelang, Banten mulai memasang alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami alat pendeteksi itu dipasang di beberapa titik lokasi yang rawan akan bencana tersebut pemasangan ini menindaklanjuti pengalaman di tahun 2018 dimana saat itu terjadi tsunami namun belum ada alat pendeteksi tsunami dan gempa membuat banyak korban yang hilang dan meninggal dunia kabar selengkapnya akan disampaikan rekan pertanyaan dari Tribun Banten Martin Ronaldo yang akan menyampaikan laporan Halo Martin Halo Dea Berdasarkan tadi data yang Anda himpun di lokasi saat liputan berapa banyak total alat pendeteksi tsunami yang dipasang di Pandeng, Gelang dan juga bisa disebutkan di wilayah mana saja pemasangan ya Martin Ya Dea dan para tribuners yang ada di Indonesia BBD Kabupaten Pandeng, Gelang melalui kepala Kepala PLT BBBD Pandeng, Gelang melakukan pemasangan alat pendeteksi tsunami dan gempa di beberapa titik yang ada di Kabupaten Pandeng, Gelang Berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa terdapat 10 titik ataupun 10 alat pendeteksi yang dipasang di Kabupaten Pandeng, Gelang yang memang terdiri di Labuan dan juga di daerah Panimbang serta di 7 kecamatan lainnya seperti di Mandalawangi, lalu di Carita, Sumur, di Kesik, Cimanggu, dan Cigelis Apa yang diharapkan dengan adanya pemasangan alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami tersebut Martin? Ya, pada kejadian tsunami tahun 2018 di mana pada saat itu alat pendeteksi tsunami dan gempa memang sempat error pada saat itu Dan kemudian pihak dari BBD Kabupaten Pandeng, Gelang, beserta dengan BMKG melakukan skema untuk bagaimana caranya kejadian pada tahun 2018 tidak kembali terulang di tahun-tahun yang akan datang, Dea Oke, lalu apakah ke depannya nanti akan masih ada ditambah kembali alat pendeteksi gempa dan tsunami ini di wilayah lainnya di Pandeng, Gelang? Ya, Dea dan juga para pemirsa yang ada di manapun bahwa memang nanti untuk pemasangan alat pendeteksi tsunami dan gempa sendiri nantinya akan diinformasikan lebih lanjut ya begitu dari pihak BPBD Kabupaten Pandeng, Gelang sambil menunggu dari pihak BMKG untuk mempersiapkan alat pendeteksi tsunami dan gempa yang ada di Kabupaten Pandeng, Gelang Begitu Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten Martin Ronaldo melaporkan dari Pandeng, Gelang, selamat kembali bertugas